Terima kasih telah menonton! Langkah pertama, pindahkan saklar AC, ground DC, pada posisi AC. Kemudian, letakkan posisi saklar time per divisi pada posisi 50 microsecond per divisi. Diprop pada kali 1 atau tanpa redaman. Misalkan kita akan mengukur gelombang sinus. Maka selektor generator fungsi dipindahkan pada bentuk gelombang sinus. Maka akan tampak di layar gambar seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa tegangan AC dapat menghasilkan bermacam-macam bentuk gelombang. Coba perhatikan bentuk-bentuk gelombang ini. Coba perhatikan bentuk gelombang ini. Coba perhatikan bentuk gelombang ini. Dari gelombang ini, kita bisa menghitung berapa besarnya tegangan. Untuk mengukur tegangan satu periode gelombang, dihitung dari titik puncak gelombang sampai titik bawah. Atau kebalikannya, dihitung dari titik bawah sampai ke titik puncak. Kemudian kita hitung jumlah kotak. Ada empat kotak. Ini berarti, periode gelombang tegangannya adalah empat divisi. Bila posisi saklar volt per divisi pada posisi 2 volt per divisi, maka besarnya tegangan dapat dihitung dengan rumus divisi kali skala volt per divisi. Bagaimana dengan gelombang gigi gergaji seperti ini? Pada dasarnya, menghitung gelombang ini sama dengan menghitung gelombang sinus. Cara menghitungnya sama seperti gelombang sinus. Tegangan satu periode gelombang, dihitung dari titik puncak gelombang sampai titik bawah. Atau kebalikannya, dihitung dari titik bawah sampai ke titik puncak. Diketahui posisi saklar volt per divisi pada posisi 2 volt per divisi. Maka besarnya tegangan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk mengukur besarnya frekuensi dan tegangan pada gelombang yang lain, langkahnya tetap sama. Mudah bukan? Untuk melatih kemampuan, coba kalian berlatih mengukur tegangan sinus, gigi gergaji, atau tegangan kotak, di sekolah atau di rumah. Dan jangan lupa, baca pula modul cetaknya. Jika ada kesulitan, diskusikan dengan teman atau tanyakan pada guru pembimbing kalian. Jangan lupa, baca pula modul cetaknya. Terima kasih telah menonton!